Ketua Dewan Pimpinan Daerah Nasdem Kota Jambi resmi dinahkodai oleh Jeffrey Zen. Pelantikan dirinya dan juga pengurus DPD Nasdem Kota Jambi lainnya dilakukan langsung oleh Ketua DPW Nasdem Provinsi Jambi. Usai pelantikan tersebut, Jeffrey Zen juga optimis dan menyanggupi target dari DPW dalam hal menambah jumlah kursi legislatif pada pemilu mendatang. Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kota Jambi resmi dinahkodai oleh Jeffrey Zen. Pada Sabtu 27 November 2021, kegiatan pelantikan struktur organisasi DPD Partai Nasdem Kota Jambi dan juga rapat koordinasi daerah Nasdem digelar di salah satu hotel ternama di Kota Jambi. Pelantikan tersebut dilakukan langsung oleh Ketua DPW Nasdem Provinsi Jambi, Syarif Fasa, dan juga dihadiri oleh anggota DPR RI Vaksi Nasdem Hasbi Ansori dan diikuti para kader Partai Nasdem. Dalam kesempatan tersebut, Fasa menuturkan bahwa DPW Nasdem Provinsi Jambi menaruh harapan besar kepada para pengurus DPD Kota Jambi yang telah dilantik tersebut untuk membesarkan Partai Nasdem. DPW Nasdem Provinsi Jambi juga menargetkan penambahan kursi legislatif pada pemilu mendatang kepada seluruh DPD. Mudah-mudahan dengan keberagaman tadi kami lihat juga burus ini mewakili suku, agama, dan kelompok-kelompok komunitas komunitas. Mudah-mudahan tadi saya katakan Nasdem rumah besar tidak berafisiasi satu agama, tidak berafisiasi satu ras ataupun satu suku. Tetapi membangun kebersamaan dengan semua suku sesuai dengan nasionalis dan demokratis dan mendahulukan keputusan daripada para pengurus dan anggota, tidak keputusan one man so atau keputusan kedua saja. Sementara itu, Ketua DPD Nasdem Jeffrey Zen optimis dan juga menyanggupi target penambahan kursi legislatif dari DPW. Dirinya mengatakan bahwa kader-kader Nasdem yang telah lama bergabung pun masih siap untuk mencalonkan diri pada pemilihan legislatif mendatang. Kalau 8 kursi saya yakin masih rasional, karena dulu 2014 kita dari satu jadi lima. Jadi kalau nanti targetkan 8 kursi itu hanya berapa persen. Insya Allah, karena kita akan berusaha semaksimanya mungkin. Karena kader-kader yang lama masih setia untuk caleg lagi. Lilis Carlina, Jek TV, melaporkan.